Hai semuanya buat ide usaha yang murah meriah yuk jadi gak perlu beli lagi jadi tinggal bikin sendiri Nah langsung aja langkah pertama siapkan mangkuk Lanjut disini kita langsung masukkan 15 sendok makan tepung terigu atau 150 gram Tambahkan 5 sendok makan tapioca atau tepung kanji Dan tambahkan sedikit garam agar rasanya lebih gurih Kaldu bubuk secukupnya Dan juga kita langsung masukkan bawang putih bubuk agar lebih wangi Lada putih atau merica bubuk secukupnya Dan juga ini kita aduk-aduk hingga merata Pokoknya untuk rasanya disesuaikan dengan selera Kalau ada yang kurang silahkan dikoreksi Masukkan 500 ml air putih sambil kita aduk-aduk ya hingga tercampur rata Terima kasih telah menonton! Setelah itu kita langsung aja pecahkan 2 butir telur ayam Dan ini kita kocok-kocok Kocok hingga lepas dan tercampur rata Dan lanjut jika sudah tercampur Kita teteskan warna makanan warna merah Masukkan secukupnya sampai warna yang kita inginkan Dan siapkan plastik es mambo Disini langsung aja kita tuangkan menggunakan bantuan corong Dan langsung kita ikat Lakukan hal yang sama sampai selesai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan sekarang langsung aja kita rebus di air yang sudah mendidih Rebus sampai matang ya Nah kalau teman-teman mau isi penuh juga gak masalah ya Dan ini tinggal kita tusuk-tusuk sesuai selera Nah ini bisa disimpan Hasilnya banyak banget ya Dan ini pun ukurannya lumayan jumbo Langkah berikutnya langsung aja siapkan 1 sendok makan tepung tapioca atau tepung kanji Sedikit kaldu ayam bubuk 2 sendok makan air putih Dan kita pecahkan 1 butir telur ayam Kocok lepas hingga tercampur rata ya Ini untuk bahan balurannya Jika rasanya sudah pas dan sudah tercampur rata dan siap digunakan ya teman-teman Sekarang kita panaskan minyak Lalu kita balurkan dan goreng di minyak yang sudah panas Terima kasih Jangan lupa dibolak-balik sesekali agar matangnya merata Sampai jumpa Setelah sudah matang ini siap untuk disajikan Rasanya benar-benar gurih Enak, wangi dan pas banget Kalian wajib banget cobain sosis kawai ini Dijamin rasanya gak kalah sama pabrik-pabrik ya teman-teman Rasanya benar-benar nikmat dan enak dan berasa gurih sekali Kalian wajib banget cobain Jangan lupa subscribe, like, komen dan share ya Sampai jumpa kembali Semoga kalian suka dan semoga video ini bermanfaat untuk kita semuanya Jangan lupa subscribe, like, komen dan share ya